Masih bersama saya Ines Nirmala dan juga dua orang narasumber kita yaitu Kiai Haji Fakih Abdul Kodir, Dewan Redaksi Mubadalah ID serta Nabila Auliani Rurai, Orang Muda Pamflet Generasi Siaran ini juga bisa Anda simak lewat Youtube di channel Berita KBR dan nantinya bisa Anda dengarkan lagi secara utuh melalui podcast ruang publik di www.kbrprime.id Baik, Kang Fakih dan Rurai ini sekarang juga sudah masuk satu lagi pendengar kita lewat line telpon yaitu Ray di Kemang, Jakarta Selatan Langsung saja kita angkat dulu ya telponnya ya Halo, selamat pagi Ray Halo, selamat pagi Iya, Ray apa yang mau disampaikan? Iya mau nanya nih, ini kan katanya wanita sebagai sumber fitnah Ini wanita yang seperti apa sih yang bisa disebut sebagai sumber fitnah gitu Oke, itu aja pertanyaannya Iya Iya, oke Terima kasih Ray di Kemang Jakarta Dan tadi sebelum jeda juga sudah ada pertanyaan dari Ica di Jakarta Timur Hal baik apa yang harus dilakukan seorang wanita agar tidak dikatakan sumber fitnah Nah, bisa dijelaskan ini Kang Fakih mungkin karena konsep hal baik ini kan masih luas gitu ya Bisa dipersempit juga hal baiknya itu seperti apa? Oke, ya dua pertanyaannya sebenarnya kan mengasumsikan bahwa perempuan itu sumber fitnah Itu yang saya tulis di buku saya itu bahwa kita harus sadar dulu karena pertanyaannya kalau terus begitu perempuan terus yang akan dikontrol nantinya Padahal hal yang sama terjadi di laki-laki Jadi fitnah itu kan artinya anggaplah menggoda, menggiurkan dan membuat orang tidak lagi pada jalur yang dianggap benar atau baik Nah, itu biasanya dilekatkan oleh kepada perempuan Jadi perempuan cantik fitnah, perempuan buruk juga fitnah Menurut konsep ini, padahal laki-laki ganteng juga kan fitnah Laki-laki yang buruk juga mungkin fitnah Fitnah itu artinya menggoda, mengganggu atau tidak enak atau bahkan sebaliknya Jadi pertanyaan apa namanya Perlaku baik apa agar tidak menjadi fitnah Itu nanti laki-laki yang mendefinisikan Nah, padahal juga harusnya laki-laki itu berperlaku apa agar tidak menjadi fitnah Harusnya begitu, kalau tidak ada pertanyaan yang seimbang Ini tidak perlu dijawab pertanyaan ini Karena yang penting itu sesungguhnya bukan melihat fitnah atau tidak Tapi mengembangkan kehidupan ini agar betul-betul anugerah Karena kalau fitnah itu ya ada di mana-mana Dalam harta, dalam jabatan Itu kan menggiurkan, itu kan menggoda Kekayaan itu menggoda kita Semua hal yang akan menggoda kita itu namanya fitnah, kata Al-Quran itu Tetapi kenapa kita hanya menyasar kepada perempuan sebagai fitnah itu Lalu karena fitnah maka perempuan tidak boleh keluar rumah, tidak boleh berbicara, tidak boleh berdandan Nah ini kebanyakan perempuan diatur sementara laki-laki yang melakukan hal yang sama Mengganggu, menggoda, bahkan memperkosa tidak pernah diatur Nah ini problemnya yang saya sasar dalam buku itu Jadi kita jangan mudah mengatakan perempuan sumber fitnah justru Karena fitnah itu ada di mana-mana, termasuk ada di laki-laki Sekarang yang penting itu mari kita berrelasi secara dewasa, secara bermartabat, secara adil Lalu kita kembangkan potensi-potensi anugerah itu untuk kebaikan Jangan melulu melihat godaan, fitnah Karena kalau itu yang dilihat, perempuan itu salah semua gitu loh Betul Karena kan salah katanya, salah sendiri kalau santik Buruk salah lagi, kok buruk gak dandan Jadi serba salah nantinya Tapi kalau kita melihat bahwa perempuan itu sebagai manusia yang bermartabat Yang tentu saja ada kesalahan tapi juga punya banyak potensi kehidupan Potensi inilah yang dikembangkan sehingga kita menjadi hidup dalam anugerah perempuan dan anugerah laki-laki Lalu berkembang menjadi kehidupan yang lebih baik Semua kebaikan, semua potensi kebaikan adalah anugerah kita bersama Tapi mungkin ya Kang Fakih, pemikiran yang tadi disebut bahwa perempuan sumber fitnah itu berdasarkan mungkin dari agama Dari hadis atau Al-Quran yang menyebutkan perempuan harus berpakaian tertutup karena dia menggoda Perempuan gak boleh keluar rumah dengan make up, harus untuk pasangannya saja gitu kan Itu mungkin berasal dari situ kan yang fitnah-fitnah tersebut Ya betul, tetapi maksud saya kita juga harus dengar ayat yang sama bilang ke laki-laki Tapi laki-laki ini gak pernah diatur Oh gitu Iya, laki-laki juga bilang harus perpakaian sopan, harus tidak menggoda, harus menjaga iri Tapi gak pernah, kita hanya punya konsep istri soleha kan Tapi gak ada konsep suami soleh Itu problemnya di masyarakat, bukan di agama Di agama sudah bilang suami juga harus soleh, menyayangi istrinya, bertanggung jawab sama istrinya Tapi ini sih kan suami jadi bang toyib yang tiga bulan gak pulang-pulang, gak apa-apa Tapi perempuan salah sedikit saja sudah melaknat, malaik, apa namanya, neraka dan lain-lain Iya, betul Problem ini lah yang akhirnya seperti dari agama padahal itu dari kita sendiri yang sering mendiskriminasi perempuan Lalu mencawe-cawe agama sini untuk melegitimasi Oke, baik Agama itu ya kalau bilang keadilan ya kedua belah pihak, kebaikan kedua belah pihak Senyum itu sedekah, maka harusnya kan suami istri saling senyum Tetapi yang suruh senyum istri, terus sepertinya bukan manusia yang kadang perlu cemberut juga dalam kehidupan kan Terima kasih, itu kan terima kasih itu kan baik, laki dan perempuan diminta Tapi seringnya istri yang suruh terima kasih, lihat aja kita ceramah, ceramah nikah itu Kebanyakan perempuan yang disuruh macam-macam Betul Nah itu tidak mubadalah, nah kehidupan yang seperti inilah yang akhirnya Perempuan menjadi punya beban besar, pada saat yang sama mudah disalahkan Oke, baik Dan bebannya besar, dia mudah disalahkan gitu Nah laki-laki walaupun sesungguhnya ada beban besar dalam kehidupan Tapi tidak diungkapkan, jarang Jadi menjadi wajar menjadi laki-laki yang mengganggu, menggoda, bahkan memperkosa Karena laki-laki punya nafsu, seperti perempuan, gak punya nafsu saja gitu loh Kan seringkali kita dengar berita itu kalau ada perempuan yang diperkosa Atau diganggu, itu dibilang ya salah sendiri kok Karena namanya singa dikasih daging Jadi begitu dibilang ya Sebagai manusia itu keduanya harus menjaga diri Dan tidak boleh melakukan kekerasan Baik, oke Kang Fakih Berikutnya juga sudah ada pendengar kita yang bergabung lewat telpon Yaitu Jimmy di Pancoran, kita beri kesempatan dulu ya Halo, selamat pagi Jimmy, apa yang mau ditanyakan? Selamat pagi Pak, mau nanya aja nih Pak Apakah dalam membangun mubadalah.id itu ada pro dan kontra gak sih Pak? Baik dari sisi cowok ataupun dari sisi ceweknya gitu Pengen tahu aja sih pro kontra-nya seperti apa gitu Oke, baik Terima kasih Jimmy di Pancoran, Jakarta Seperti apa pro kontra-nya, Kang Fakih? Ya pro kontra ya tentu saja ada Cuma ada yang besar, ada yang kecil ya Ketika kita bilang misalnya dalam mubadalah.id itu bahwa Nikah dini itu tidak baik bagi perempuan Maka terjailah pro kontra Karena kan daripada pacaran katanya, daripada zina Lalu kita bilang ya, daripada zina jangan berzina Bukan nikah dini Karena kalau nikah dini itu bagi perempuan Dia akan melepaskan dia dari tanggung jawab Atau kesempatannya untuk belajar Untuk pendidikan Untuk bisa memiliki jaringan Bahkan kalau dia hamil, dia akan repot duluan dibanding suaminya Karena kalau hamil itu perempuan akan Kalau bahasa Quran, wah nan ala wah nin Jadi sana ada kontroversi, ada debat laki perempuan Soal isu menstruasi juga Soal isu perempuan menjadi pemimpin politik Pemimpin agama, menjadi ulama Dan lain-lain Tentu saja ada ya, tapi ada yang tinggi, ada yang rendah Nah kemarin yang sangat tinggi itu Kalau nggak salah diangkat juga oleh detik Bahwa beberapa ulama kami Ada yang bilang bahwa Perempuan ketika menstruasi itu Masih boleh kalau kuat Untuk berpuasa Daripada tidak Tetapi seperti berpuasa Karena tetap dia tidak makan, tidak minum Untuk menemani suami dan anak-anaknya Nah itu kami ada yang berpendangan begitu Rame sekali Bahkan akhirnya Sempat diminta untuk dicabut dan lain-lain Gitu kira-kira Tapi secara umum Karena kita menggunakan pendekatan Apa namanya Basis yang umum Misalnya akhlakul karimah Kesalingan tadi Apa namanya Kebaikan bersama Itu secara umum Diterima di publik Secara umum ya Tetapi tentu saja ada dikit-dikit Persikan-persikan Kadang juga akhirnya Kak Rurai dari pamflet generasi Tadi kita sudah memperbincangkan Banyak hal seputar Mubadalah ya Bersama Kang Fakih Kalau dari pamflet generasi Fokus kegiatan Seputar Isu perempuan Dan narasi agama Terkait kesetaraan gender Di ranah orang muda Ini seperti apa Kak Rurai Baik Kalau dari pamflet generasi Sendiri Kan kita merupakan Sebuah organisasi anak muda Yang Ingin dalam kerja-kerjanya Membantu Anak muda Agar berpartisipasi Secara bermakna Dalam proses-proses Gerakan sosial Jadi Secara otomatis Kesetaraan gender itu Menjadi salah satu isu Yang sering kita Tekuni Lalu selama ini Kita memang Coba Menyebar Kerja-kerja kita Kita mencoba Menyebarkan Pemahaman Mengenai kesetaraan gender itu sendiri Karena memang Kesetaraan gender pun Dari sisi Aspek pemahaman aja Masih banyak sekali Miskonsep Stigma Dan lain sebagainya Lalu selain itu Yang Sering kita tekuni Juga adalah Seperti yang sering Dibahas Kak Beberapa kali dibahas Kang Fakih tadi Itu mengenai Kesehatan seksual Dan reproduksi Karena Kesetaraan gender ini Banyak sekali Pengaruhnya Bukan cuma dalam Kehidupan Sosial politik Dan lain sebagainya Tapi bahkan Dalam hal sehari-hari Seperti kesehatan Perempuan Itu dipengaruhi Sekali gitu Oleh kesetaraan gender Oke Baik Nah Kita akan Jeda dulu sejenak ya Kak Urai Dan Kang Fakih Kita akan Kembali lagi Ke ruang publik KBR Setelah break Tapi Untuk Anda yang ingin Bergabung Masih kita tunggu Hubungi saja Nomor telepon Bebas pulsa Di 0800 245 7893 Atau Whatsapp Di 0812 118 8181 Kita akan kembali Setelah yang berikut ini Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati